Sebetara itu di Blitar, Jawa Timur, seorang santri meninggal dunia usai dilempar kayu papan berpaku oleh seorang pendamping pondok pesantren. Dari hasil pemeriksaan sementara pihak kepolisian, pendamping pondok pesantren tersebut melempar papan kayu karena emosi. Lantaran para santri tidak segera sholat duha usai kegiatan olahraga. Menurut nenek korban, cucunya pingsan setelah terkena lemparan kayu, meski sempat mendapatkan penanganan pertama nyawa korban. Tidak tertolong. Ke santri tersebut. Nah, kebetulan pada saat itu korban lewat. Akhirnya korban itu lewat dan mengenai kepala bagian belakang kayu tersebut ada pakunya. Terus akhirnya anaknya dicabut itu langsung pingsan, langsung jatuh. Sesudah itu sama ustadz lagi antar ke rumah sakit. Saya jam 7 dipanggil katanya aducu saya di IGD. Saya langsung kesana itu sudah koma, memang ya segitu dalamnya. Tapi mau bagaimana lagi dokternya suruh mbak ini, mbak ini tidak sewajarnya harus dituntut.